Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, kembali bertugas dalam membacakan teks proklamasi di upacara peringatan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi. Edi Purwanto mengaku bahwa momentum tersebut sangat bermakna sekaligus menjadi sebuah kehormatan bagi dirinya. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, menghadiri langsung upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia yang berlangsung di lapangan kantor Gubernur Jambi, Kamis Pagi, 17 Agustus 2023. Dalam kegiatan tersebut, Edi Purwanto untuk kesekian kalinya membacakan teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 yang digaungkan pada kala itu oleh dua tokoh penting sang proklamator, yaitu Soekarno dan Muhammad Hatta. Kedua tokoh yang sangat berjasa tersebut dikenal sebagai founding fathers negara Indonesia. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Setelah pembacaan teks proklamasi kemerdekaan oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi, dilanjutkan dengan pengibaran bendera sangsa kamerah putih. Terlihat Vaskibraga Provinsi Jambi tampil penuh percaya diri, konsisten dan sempurna dalam mengibarkan bendera merah putih. Ditemui usai upacara, Edi Purwanto menyampaikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepada dirinya dalam membacakan teks proklamasi kemerdekaan itu menjadi sebuah kehormatan baginya. Pasti di dalam hati kita, suasana dulu seperti apa gitu. Bung Karno memproklamakan kemerdekaan, di tengah-tengah peberanian luar biasa, di tengah-tengah tuntutan luar biasa, di tengah-tengah imperialisme barat yang luar biasa, sehingga berani menyampaikan itu tentu kita juga menjiwa di mana itu sebagai sebuah kehormatan bagi saya untuk setiap tahun menyampaikan pembacaan proklamasi seperti itu. Lebih lanjut, Edi Purwanto mengajak seluruh elemen masyarakat bersama-sama berkolaborasi, bersinergi untuk membangun negeri khususnya di Provinsi Jambi, hindari pernyataan-pernyataan yang bisa menimbulkan polarisasi di tengah-tengah masyarakat, terutama dalam menghadapi tahun politik dan terus bersama-sama menjaga NKRI yang telah didirikan oleh para founding fathers Indonesia. Terima kasih telah menonton!